bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah digital bisnis pada tahun ajaran ini untuk pertemuan ini saya buatkan video pembelajaran karena ada sesuatu yang harus saya selesaikan tapi saya tidak ingin membuat jadwal ini menjadi kosong seperti yang sudah dilihat dengan semua di pengantar kekuliahan di perkenalan perpuliahan dan kontrak perpuliahan itu saya akan menjalankan proses perpuliahan melalui metode fasilitator makanya nanti selain teman-teman semua nanti bisa melihat video pembelajaran ini diperhatikan dan jangan lupa sesuai dengan jadwal keperuliahan ada yang perlu diselesaikan dalam bentuk tugas kuis yang nanti saya share linknya di sini ya teman-teman semua baik saya akan mulai perpuliahan ini oh salah ya saya sesuai dulu deh oke kita lanjutkan ya teman-teman ya digital bisnis digital bisnis apa itu digital bisnis digital bisnis teman-teman semua jadi ini ada hubungannya dengan transformasi digital bagaimana perusahaan existing itu bisa mengoptimalkan teknologi seperti itu ya terutama teknologi digital untuk memperbaiki bisnis prosesnya apa saja disana untuk sistem transformation mulai dari strategi ke staff and customer engagement process and innovation teknologinya itu sendiri dan data yang analitik ini pengaturan pertama yang nanti insyaallah di dalam profesnya dalam perkulian ini yang akan kita pelajari bersama gitu ya dalam hal ini adalah digital transformation sekilas di dalam business transformation area ada apa saja ada bisnis teknologi, ada project management, ada business process management, project leadership, chain management ini beberapa tantangan nanti kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman ya dan bagaimana untuk proses mendigitalisasi itu untuk proses digitalisasi tentunya kita perlu melakukan desain bahkan tidak menutup kemungkinan model bisnis juga harus di update harus berubah gitu ya termasuk di dalam operationnya nah disana untuk kaitannya dengan bagaimana mendesain tentunya perlu ada komunikasi di situ ya dengan pertama terus bagaimana mengaksesnya apa namanya ya di ini kan lagi bisnisnya digital globalisnya seperti apa sampai ke semuanya gitu ya intinya dari perusahaan yang awalnya dengan bisnis proses yang biasa gitu ya terus menjadi transformasi menerapkan teknologi digital nanti kita akan eksplorasi itu yang pertama terus yang kedua ketika bicara digital bisnis teman-teman akan belajar juga tentang teknopreneur belajar juga tentang startup begitu ya nah makanya di Jepurul yang pertama ini saya akan sampaikan beberapa poin saja gitu ya bagaimana untuk membangun startup jadi mulai dari ide terus buat konsep terus disitu ada bagaimana membangun komitmen memvalidasi bagaimana scale up sampai menjadi established gitu ya mulai inisiasi terus sampai ke scale up nanti kita pelajari pelan-pelan ya teman-teman semua terus di dalam startup itu ada istilahnya yang namanya MVP minimum viable product dari semua ide keseluruhan itu dipilihlah apa namanya ya fitur-fitur utama yang ketika ide itu diimplementasikan dengan fitur utama tersebut itu sudah bisa digunakan oleh user di develop proses gitu ya testing baru baru diimplementasikan untuk segera mendapatkan feedback jadi kenapa di dalam dunia startup dikenal minimum viable product tidak perlu sempurna produknya supaya ketika produk ini sudah diimplementasikan user sudah bisa mencoba maka secepat itu pula lah pendiri startup itu mendapatkan feedback dan jadi tahu hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki kuncinya di situ ya teman-teman ya oke bagaimana memulai bisnis atau membangun sebuah startup dimulai dari sebuah problem problem di sini maksudnya bukan problemnya teman-teman semua tapi problem yang dilihat oleh teman-teman terhadap calon customer gitu ya kira-kira problem apa yang akan diselesaikan dan pastikan orang yang punya masalah itu adalah yang akan menjadi pelanggan jenengan dan mereka mau membayar untuk menyelesaikan problemnya itu gitu ya teman-teman ya oke yang kedua adalah solusi kira-kira solusinya apa yang anda tawarkan untuk menerima masalah tersebut karena pada dasarnya orang itu mau bayar kalau problemnya terselesaikan misalkan kita akan bayar tukang ojek ketika permasalahan kita untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain diselesaikan oleh tukang ojek kita akan membayar makanan yang kita beli karena problemnya kita lapar gak bisa kerja terus ada solusi warung yang menyediakan makanan begitu ya simpelnya begitulah terus setelah ada solusi baru dipikirkan fitur-fitur produknya apa jadi kalau makanan itu menu-menunya apa dianalisa target pasarnya kompetitornya kira-kira seperti apa target pasar itu kira-kira market salesnya gimana market sharenya seperti apa dihubungkan dengan kompetitor keunggulannya dibandingkan kompetitor apa itu harus jelas nanti kita akan bahas lebih detail ya teman-teman di pertemuan berikutnya ya sumber daya yang dimiliki seperti apa atau sumber daya yang diputuhkan apa matching gak gitu terus strategi pemasarannya gimana termasuk nanti bikin bisnis plan ada model bisnis kanvas kita akan belajar itu semua ya teman-teman ya nanti di dalam bisnis plan itu tentunya ada financial analysis ada cash flow ada lebar rugi NPV free given point dan sebagainya lah untuk memulai membangun startup nanti nah ini beberapa startup yang mudah-mudahan menjadi memberikan inspirasi buat teman-teman semua untuk siapa tahu nanti dari ujung-ujung dari keperluihan ini bisa bisa membangun startup ya teman-teman ya pertama pasar laut belanja seafood segar tidak perlu repot beli aja di pasar laut ini berarti sebetulnya membantu permasalahan lewayan untuk menjual menyelesaikan apa namanya kebutuhan yang mau beli ikan sehingga mendapatkan ikan yang segar sepertinya begitu ini kan narisa website saja silahkan nanti teman-teman bisa eksplorasi eksplorasi akses ke website-nya ini ada beberapa contoh juga ada chakra ads ini untuk audition application terus ada cashback ini model cashback yaitu apa namanya ada cashback dari merchant tapi dia mau peng sekian persen mungkin bisa nanti kita bahas ya teman-teman ya edudoc health education application to increase health awareness based on scientific gitu ya terus ranai probe ada beberapa seperti itu kita lanjutkan saja di sini ada ompreng.com simpel nih ini terjadi di Jakarta ya oh saya dari Bekasi kerja di Jakarta ya ternyata harus satu arah kenapa enggak nunut begitu ya ini mengoptimalkan mobil pribadinya kita kita tahu kalau kita berangkat sendiri tolnya kan kita bayar tuh dari Bekasi ke Jakarta mungkin bisa sekitar 20.000 lah ya kalau itu dibayarin sama penumpang lain kenapa enggak makanya mungkin malah bisa menghasilkan ini mempertemukan antara orang yang punya mobil sama orang yang membutuhkan pembangan titip bisa titip ini tatap udah lumayan lama nih sebetulnya saya ketemu di Bandung tahun 2014 kalau tidak salah ya enggak lupa intinya ini oh ada orang yang pergi ke Singapura misalkan begitu ya atau kalau misalkan saya kan orang Jember begitu ya tapi tinggal di Semarang eh ada orang yang pulang ke Jember saya titip dong dan ini bukan hanya itu beliin oleh-oleh dong bukan hanya apa namanya bukan hanya perjalanan lokal tapi internasional juga bahkan di pesawat pun konsepnya seperti begitu oh misalkan oh saya nanti besok mau ke Semarang Ausbed saya mau ke Palembang baliknya kapan baliknya lusai sudah lusai kalau titip untuk beli PMP bisa jadi oke teman-teman ini iGrow ini startup di bidang pertanian ini mempertemukan antara orang yang punya uang sama orang yang punya lahan ketemu juga dengan orang yang expert di bidang pertanian ini salah satu startup yang ya lancar lah sampai sekarang bahkan saya melihat bagus dashboardnya lihat ini evisery evisery itu startup untuk memberian pakan ikannya bisa dibikin otomatis bahkan otomatisnya itu dia bisa mendeteksi ikan itu sedang lapar itu ya jadi ketika ikannya lapar maka dia minta di alatnya ini mengeluarkan makanan startup di keuangan ada hartaku gitu ya silahkan nanti di ini aja ya teman-teman teman-teman ekonomi nih terus startup yang lain ada jurnal ada keeper ada akuntansi online ada akunting mudah masih ya siapa tahu nanti pak kok banyak-banyak startup bidang keuangan itulah dia idenya sama secara besar sama pelaporan keuangan tapi bisa jadi model bisnisnya berbeda dashboardnya juga berbeda siapa tahu nih teman-teman muncul lah ada yang punya ide untuk bikin startup keuangan ini ngaturduit.com silahkan di eksplorasi saja gitu ya membangun startup harapannya lancar-lancar seperti ini begitu ya padahal sebetulnya aduh bangun startup itu ribet lah begitu ya ya memang tidak mudah tapi insya Allah kalau kita ada niat pasti ada jalan gitu ya intinya ketika kita punya ide segera bikin percanaan bangun tim cari investor terus cek trendnya gimana sumbernya seperti apa bikin strategi sampai bikin produk baru menjadi sebuah startup mudah-mudahan dari perpuluhan ini lagi muncul startup ya bagaimana untuk mengembangkan potensi dalam membangun startup pertama startup kita itu harus punya value value yang unik dibandingkan kompetitor potensinya besar dari market size-nya termasuk growth-nya jangan lupa ya kurangnya market size saja waktunya tepat untuk masuk ke pasar ada passion dari founder ini jadi yang utama ya teman-teman ya kalau nggak ada passion dari founder berat nanti untuk startup passion itu berhubungan dengan hobi kesukaan gitu oh saya suka masak saya mau bikin warung kalau di bidang digital ya sosial dengan kompetensi teman-teman juga ya passionnya di bidang apa terus lanjut ke inkubator bisnis ini kepahaman saja buat teman-teman ketika membangun startup kan tidak mudah tadi banyak tantangan nah bagaimana untuk membangun startup biar bisa sukses disini ada yang namanya inkubator bisnis inkubator bisnis itu menjadi intermediasi sebetulnya kalau dalam pendidikan perguruan tinggi itu ada akademisi mereka ada RMB begitu ya terus menjadi produk TRL 7 sudah siap mau dikomersialisasi ini proses komersialisasi itu butuh pendampingan dari inkubator bisnis Unisulat itu sudah ada teman-teman namanya punok kubis supaya nanti menjadi produk dan komersial ke dunia usaha ini saya sekilas jelaskan apa itu inkubator bisnis inkubator bisnis lembaga pendampingan UMKM berbasis teknologi dengan fasilitas fisik yang menjadikan pelayanan terpadu di orang usaha teknologi pases pendanaan fasilitasi pemasaran dan manajemen untuk selang waktu yang memadai biasanya sih 2 tahun sampai 3 tahun ya itu inkubator bisnis apa saja fungsi inkubator bisnis space menjadikan tempat bagi tenen untuk mengembangkan usaha pada tahap awal jadi kalau nggak punya kantor bisa ngantor di inkubator bisnis bisa di inkubator bisnis Unisulat bisa di inkubator bisnis di luar begitu kalau yang swasta bisa di tempat saya di inkubator bisnis di kitas atau di Pemprov juga ada inkubator bisnis center yang dimiliki orang di Superindak dan saya jadi mentornya juga di sana jadi coach di sana terus ada Inminof namanya inkubator bisnis yang dimiliki oleh Bapak Pedal Provinsi Jawa Tengah Kota Semarang sementara lagi kalau mau bikin Semarang Teknopak mudah-mudahan bisa segera terrealisasi ya karena penggunaannya saya terlibat di dalam beberapa kegiatan diskusi untuk pendirian Semarang Teknopak oke yang kedua share menyediakan fasilitas kantor yang digunakan secara bersama tadi sudah di selain space terus services meliputi konsultasi manajemen pasar, keuangan, hukum jadi kalau gabung ke inkubator ini banyak manfaatnya terus ada support akan dibantu akses ke sumber daya riset jaringan profesional teknologi macam-macam skill development akan ada pelatihan pengembangan kompetensi baik bisnis maupun teknis tapi sebetulnya lebih lebih banyaknya bisnis ya kalau teknis sebenarnya teman-teman yang lebih paham sheet capital dimungkinkan inkubator juga memberikan pendanaan sementara ini angel investor bahasanya oke terus disini ada juga sinergi membangun sinergi antar berbagai pihak terus ada social networking membantukan memiliki sejaring dengan pihak-pihak luar melalui ada yang seminar pameran ada forum menyediakan display atau ruang pamer untuk produk atau demo yang dimiliki oleh tenant itu fungsi dari inkubator bisnis nah di kegiatan inkubator bisnis itu ada pra-inkubasi ada inkubasi dan pasca inkubasi pra-inkubasi itu biasanya ada pelatihan peningkatan kompetensi teknis maupun tentang keberusahaan penuh kubis insya Allah nanti akan ada beberapa peluang ditunggu saja ya teman-temannya aktif-aktif saja ngikutin website dan IG-nya penuh kubis ya terus ada kegiatan inkubasi disana sharing sarana-perasarana mentoring sertifikasi produk pemasaran promosi set capital business matching pasca inkubasi bisa apa fasilitasi untuk akses pasar juga permodalan kemitraan pemasaran dan promosi pelatihan teknoplaner lanjutan macam-macam ya teman-teman terakhir intinya ada dua ya teman-teman ya di target perkulian kita ini kita akan belajar bagaimana transformasi digital itu yang pertama terus yang kedua kita akan belajar tentang bagaimana membangun startup karena ada yang mengatakan dan if you don't build your dream someone will hire you to have build their jadi silahkan kalau teman-teman punya apa namanya punya ide mau membangun startup ayo kita bisa disuliskan ya untuk perkulian pertama ini saya rasa cukup sekian dulu ada beberapa poin nanti yang akan saya tuliskan di di sim buat ini saja teman-teman ya terima kasih sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih